Intro Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel gue Pada video kali ini, gue mau ngomongin Sedikit masalah Roofbox, kenapa? Karena lagi momen pas ya Musim mudik, dan gue juga sebelum memulai video Mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Kalau ada salah-salah dalam penyampaian Atau selama perjalanan di channel ini Kami memohon maaf, gue dan tim semuanya Disini gue udah Beli ya, Roofbox merek dari Whale, tipenya Overlander dengan Kapasitas 650 liter Kenapa alasannya gue beli ini? Yang pertama, udah pasti Karena punya baby, butuh space Yang lebih banyak, bawa barang Di mobil, dan karena juga Punya baby, nggak mungkin barang kita tumpuk-tumpuk Dan apa ya, nyempit-nyempitin ya Karena butuh space yang banyak Seperti baby kalau mau ganti Popok atau Pampers ya Dapers, terus juga mau makan Ini butuh space yang lumayan besar Walaupun nggak punya baby Tapi menurut gue ini adalah salah satu alternatif Buat kalian yang mau berpergian jarak jauh Atau bawaannya banyak banget Ini kalau kalian punya barangnya banyak Atau jauh, kepake banget Dan ini pertanyaan yang sempat gue lontarkan di Instagram Mending beli atau sewa Awalnya gue sewa Setelah gue pake Sekian perjalanan ya Sekian jauh Kira-kira Jakarta, Solo 500 kiloan Bolak-balik seribuan Setelah gue coba pake Ternyata tuh Kepake banget ya Karena Selain Dari space-nya juga Jadi bertambah banyak belum mobil Ini kayak penampilannya sih Nggak jelek ya Kalau boleh Ngasih preference Karena kalau gue liat Banyak juga yang nekat bawa Tapi nggak menggunakan crossbar dan roofbox Menurut gue ini cukup berbahaya Dari segi penampilan juga nggak bagus Dari segi keamanan Jauh banget Karena gue juga sering liat Ada kerdus di jalan toh Setelah musim lebaran Kayak gue liat Ada tiba-tiba Ada salak Ada buah-buahan Ini mungkin Hasil panen yang dibawa dari kampung Tapi nggak di pack dengan proper Ini salah satu menurut gue Cukup baik Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Masalah merek Banyak juga merek yang Di atasnya dan di bawahnya Untuk well ini Gue tebus kemarin Di harga 7 jutaan Kalian bisa cek di kolom deskripsi Karena gue udah tulis di sana Untuk crossbar-nya Gue juga udah beli Di harga kalau nggak salah 600, udah gue taruh juga di bawah Kenapa gue beli ini Kenapa gue beli ini Ini juga balik lagi mereknya Ini sebenernya nggak ada mereknya nih guys Yang untuk crossbar-nya sendiri Sebenernya ada yang juga nge-merk-in Nge-merk-in Rebranding gitu ya Dia beli dari Cina polos Ini gue juga beli Merknya nggak ada Unitnya sama Detailnya juga sama Tapi nggak ada merek Itu di harga 600 Dan ada juga yang udah dimerkin ya Harga 800-1 jutaan Itu pun ada Sepasang nih harganya Dan untuk roofbox-nya 7 juta menurut gue Ini worth it aja Nggak dibilang murah Nggak dibilang mahal Kenapa? Soalnya kalau merek tool Ini sebagai perbandingan Itu harganya belasan ya Setau gue nih Belasan untuk barunya Sedangkan yang untuk merek-merek Yang bahkan nggak bermerek itu Jadi ada bentuknya Kalau gue lihat Fisiknya sama Slim Ada juga yang bentuknya tuh Agak-agak Apa ya Agak-agak tinggi dikit Jadi beberapa merek-merkin Ada juga yang nggak pake mereknya Harga 3 jutaan Sampai 5 jutaan Kalau dibandingin sama ini Diklaim sama well Kalau ini dibandingin sama yang tadi itu Yang 3, 4, 6 jutaan Itu ini lebih lentur Jadi kalau misalkan ngehajar Kalian nggak sengaja ke basement Atau ke gerbang tol Yang batas ketinggiannya tuh hanya 2 meter Itu masih nggak apa-apa sih katanya Dan ini masih kuat untuk menahan hajaran itu Sedangkan kalau yang murah-murah itu Kalau yang gue lihat Suka pada retak dan pecah Belum lagi kalau kita ngejemur ini di luar Ketika hujan Panas hujan berkali-kali Namanya plastik udah pasti Ada umurnya guys Jadi bisa getas Bisa juga Kalau kalian lihat di video ini Ya itu Itu juga bahannya plastik Di dashboard mobil buling ya Itu kayak keripik Jadi bisa kalian potek-potek Karena panas dan dingin Berubah ekstrim Jadi kualitas dari plastik itu Jadi sangat-sangat Sangat-sangat diuji lah disitu Sedangkan untuk well Ini lo lari Di kecepatan 120 udah gue coba Ini nggak bunyi, nggak berisik Gue pake di Fortuner kemarin Sedangkan punya merk tool Itu bisa diklaim sama yang udah pake 160-180 nggak berisik Sedangkan punya well ini udah kocar kacir katanya gitu ya 160 udah kocar kacir Untuk yang murah gue belum nyoba Cuman katanya nggak direkomendasi Cuman buat yang murah yang tadi Yang 3 juta, 4 jutaan itu Kalau gue ngobrol sama yang pake Katanya nggak direkomendasikan lah ya Make-make kenceng di atas 100 Itu agak cukup berbahaya Karena antara crossbar sama si roofbox itu sendiri Digetar Ini pun juga katanya getar ketika kecepatan 140 ke atas Tapi gue belum coba Mengingat gue juga bahwa pelan kan Nyantai aja Oke, kita liat di dalemnya seperti apa Dan ini menurut gue Ukurannya cukup pas Untuk mobil Freed dan Fortuner Jadi kayak nggak oversize gitu Kadang-kadang ada yang pake mobilnya kayak seperti Apa ya Jimny Tapi gunainnya oversize Ngelebihin dari si atap mobil itu sendiri Oke Untuk masangnya Ini juga cukup mudah banget Kita asumsikan Lo udah pake crossbar Ya Kalau udah pake crossbar Lo bisa liat video yang ini Gue sama Brosegi Naikin ke atas mobil Bedua Sebenernya Kalau gue bilang Kalau kalian cukup kuat Mungkin bisa diangkat sendiri Mengingat dimensi Yang cukup besar Ini Kalau menurut gue juga Hampir nggak mungkin ya Kalau langkut sendiri Mengenai berat masih cukup ringan Setelah itu Lo harus mengkaitkan disini Antara roofbox dengan crossbar Menggunakan Ada besi yang semua Termasuk dengan baut-bautnya Ini udah dikasih Dari paket pembelian Roofbox ini sendiri Rata-rata pembelian itu semua sudah ada guys Jadi dari yang murah sampai yang mahal pun Udah tersedia Oke Setelah terpasang Ini gue mau ngasih liat ke kalian Gimana cara bukanya Ini bisa dibuka dari bagian kiri Maupun bagian kanan Kita buka dari bagian kanan mobil Kuncinya kita dapet Ini ada dua Ada dua kunci Jadi satu Kalau bisa Ada di mobil Yang satu lagi Lo spare taruh di rumah Takut hilang Kalau dua-duanya taruh di mobil Kita buka Dan disini direkomendasikan Dibuka sejajar gitu guys Kiri dan kanan Semua bersamaan Nggak kanan dulu Atau kiri dulu Karena udah pasti suka nyangkut Karena ini bahannya pun tenturnya guys Kita coba Buka Kiri kanan Dan semudah itu Jadi ketika lo buka sedikit Itu kayak ada pegasnya gitu ya Ngedorong Dalemnya pun berbahan Plastik Kalau dibilang mau yang mahal pun Seperti tool itu Dari besi Kayaknya enggak Karena gue liat Dan gue kemarin Ngecek di tempat penyewaan Di sekitaran bilangan Bintaro Itu ya plastik semua Cuman materialnya memang Lebih solid dan lebih keras Mungkin menggunakan ABS Bukan plastik biasa Ini pun lentur Bapaknya juga Bisa dibilang lentur Tapi punya kekuatan yang Cukup mumpuni untuk dipake harian Atau ketika kalian mudik Di dalemnya itu ada stripe Ini gue belum pasang bagian sana Jadi ini stripe yang kalau lo bawa Barang gak begitu gede Atau gak begitu berat Atau masih memungkinkan berpindah-pindah tempat Ini untuk nyiket ya Biar gak lari-larian Seperti kalau gue liat itu di website luar Dia ngasih ini tuh sebagai Untuk megang Kalau kalian bawa alat surfing Ya kalau memang ini ukurannya pas ya Dan muat Ini untuk megang Kayak seperti kalian bawa Sepatu ski Di luar kebetulan ada salju Dan disini gak ada ya Jadi gak bisa dipake juga Nah kalau kalian misalkan Mau bawa yang dikit Ketika berangkat mudik Bawaannya sedikit Ya gak usah dipasang kali ya Tapi ketika pulang Nanti pas Bawaannya banyak Mau dibalik ke kota Dipasang Atau pas mau pulang pun Mau bawa segamreng-gamreng Oke lah Nah permasalahannya adalah Ketika kita Bawa ini Mau naik ke jalan layang Si MBZ ya Apa? Muhammad bin Ya itu Kayaknya kalau untuk 4 tuner Itu lo harus liat-liat dulu ya Kalau mobilnya Kondisinya standar Itu ada bagian yang kosong tuh Setau gue Ada bagian yang Apa? Palang atas itu agak bolong Atau agak cekung Itu masih mungkin bisa lewat Tapi kalau ketika Mobil kalian udah dimodif Entah bandi perbesar Atau ditinggiin Itu gue gak saranin sih Takutnya ngehajar dari Antara roofbox sama si palang itu Kalau untuk gerbang tol Pasti Gak rekomen lah ya Untuk kalian lewat Tapi kalau dipasang di Mobil seperti Fritz Ini masih mungkin Mobil kalian lewat Dari jalan layang itu Nah ketika kalian gak naik ke MBZ Ini gue sering banget kejadian Lewat bawah tuh macet parah Waktu itu gue pulang dari Mana? Dari Jogja Abis shoot Yang disana kan Itu gue pulang lewat bawah Masya Allah macet banget Maka kalau bisa kalian Mobilnya pake ini Dan bisa naik atas itu Nilai plus banget ya guys Ini bentuk dari baut itu sendiri Di dalam Dapat 4 x 2 Jadi 8 Dalemnya seperti apa? Material sama seperti baut Dan ini mempermudah Seperti tuas Untuk kalian masang Jadi gak perlu tools yang sangat-sangat ribet Itu aja Dalemnya terbagi Dua engsel Kiri dan kanan Untuk mekanisme Pembukaan kiri dan kanan Nah kalau kalian lihat Ke bagian sana Berlaku juga pada Posisi sebaliknya Itu ada Tiga poin Untuk mengunci Jadi ketika kalian ngunci Dua yang lain Atau dua poin yang lain Tiga bersamaan ini Mengunci semua Jadi Jangan khawatir Kalau kalian bawa barang banyak Atau berat Terbuka atau terlepas Asalkan roof box ini Tertutup dengan baik Ke kunci gitu ya Ini aja gak bisa nih Gue kunci guys Karena emang gak gue tutup Jadi dia kayak otomatis gak ngunci Udah bisa dipastikan Kalau kalian ngunci Itu berarti udah rapet Jadi gak usah khawatir lagi Kalau ini kebuka Ini juga ketika nutup Harus bersamaan Udah Semudah itu Kalau kalian pergi Sebenernya gue juga pengen ya Kalau ini Gue wrapping Atau gue tambah Katanya bro seigi Baiknya di wrapping Biar gak cepet kotor Karena jujur aja Ini gue belum pake mudik Ini udah banyak barat-barat Kecil-kecil Karena gue parkirin si mobil di luar Mungkin ada ranting atau apa Ini sangat rentan terhadap goresan Seperti merek tool Itu bahannya Kayak apa ya Tekstur ya Itu lebih tahan terhadap goresan Sedangkan yang glossy seperti ini Ini gue giniin aja Mungkin baret gitu ya Pake batu Yang murah pun sebenernya ada guys Bertekstur Dan dia kayaknya Lebih tahan terhadap goresan Cuman mengenai plastik tadi itu Cukup dipertanyakan Bagus apa enggak ya Ini juga kalau gue liat Ada yang kalau mau nambah sling Atau apa tuh Yang kayak tali-tali Untuk di dalam Biar gak tumpah-tumpah Ini pun bisa Tapi kalau kalian gak pake Lobang-lobang ini Si paket pembelian Udah memberikan Dari tutup-tutup ini Kecil-kecil Di dalam pun juga ada sama Ngomongin lagi Balik lagi Kalau kalian berpikir Gue mendingan sewa atau beli Gue saranin untuk sewa dulu Kalau kalian masih mikir-mikir Dan budget misalnya terbatas Kenapa? Lo pertimbangin dulu Karena menurut gue Ini harganya cukup lumayan Kalau kalian beli Apalagi mereknya yang Tadi itu ya Yang tool itu Tool itu Gue coba beli Dan gue pake Ngerasa kebantu banget Kalau kalian juga Gue jarang pergi bank Jarang mudik Mudik pun juga kadang-kadang Di dalam juga muat kok Jadi menurut gue Ngapain beli Beda cerita Kalau kalian bener-bener butuh Atau makin kesana Makin banyak Barang bawaannya Atau kalian butuh space Yang banyak banget Gue ngerasa keganggu bang Barang di mobil banyak Kalau lebih lega Gue lebih nyaman Ya boleh Gunain ini Kalau bisa beli lebih bagus Kalau dananya terbatas Sewa dulu Karena harganya pun juga Bervariatif Kita ngomongin masalah Harga guys Oke Ngomongin harga sewa Harga sewa ini Start from-nya Sangat bervariatif Kalau gue liat Harga Rp40.000 pun Lo bisa dapet Rp40.000 itu per hari Sampai harga kira-kira Rp200.000-Rp.000 pun ada Bergantung dengan tipe Apa yang lo pake Kalau kemarin gue pake Merk yang sama nih Kayak gini Well dengan tipe yang sama Sehari Rp140.000 Kalau gak salah Gue sewa 4 harian lah Disitu Dan ada deposit Dibilangin Bintaro sini Dia memberikan deposit Rp300.000 apa kalau gak salah Menurut gue ini cukup Apa ya Cukup membantu Dan untuk ngomongin sewa ya Karena Harga segitu Dengan bobot yang lo bawa Ini sebanding Beda cerita Kalau lo misalkan Mau bawa barang Dari sana Misalnya dari kampung halaman Atau dari sini ke sana Lo kirim pake *** itu lumayan juga Dan kayak Apa ya Belum bisa dipastikan ya Menggunakan ekspedisi seperti *** Kapan dateng ya Karena lagi high demand Lagi lebaran gini Butuh yang cepet gitu kan Ini cukup membantu Dan Gue juga mau ngomongin masalah Owning Owning mobil ini cukup Apa ya Cukup banyak yang pake Cukup happening Tapi Kegunaannya tuh apa sih gitu Gue akan ngobrolin di video lain Dan Jangan lupa Kalau kalian Tertarik bisa main-main di bawah Kalau misalkan tertarik dengan owning Bisa lanjut ke video Berikutnya Gitu aja guys Kalau ada pertanyaan Boleh dilontarkan di kolom komentar Atau ada Masukan lain Karena udah pasti Gak banyak yang gue tau dari roofbox ini Kalau ada info Sangat Berterima kasih banget Atas bantuan kalian Oke Terima kasih atas Kesempatannya Bisa berbagi untuk kalian Jangan lupa di like Subscribe Dan share video ini Ke temen kalian Yang mungkin dari roofbox Atau kalian juga Bisa disimpen Kalau next time butuh Sampai berjumpa Dan Selamat lebaran Sub indo by broth3rmax